Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perangkiraan Jawa Jawa Tibur hari ini, Sabtu 26 November 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari Bangkalan, Lamongan, dan Sidoarjo akan dilanda hujan petir. Sedangkan Ponorogo dan Sampang akan diguyur hujan sedang. Lalu ada 17 daerah yang akan hujan ringan, diantaranya Batu, Gresik, Jember, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Nganjuk, Pamekasan, Sumenep, Trenggalek, dan Tulung Agung. Pada siang hari daerah yang dilanda hujan petir bertambah menjadi 20 daerah termasuk Batu, Pondowoso, Jember, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Pasuruan, Lamongan, Lumajang, Magetan, Ngawi, Pamekasan, Ponorogo, Sampang, Sumenep, dan Trenggalek. Kemudian Situ Bondo dan Tulung Agung akan diguyur hujan sedang dan daerah-daerah lainnya yang belum disebutkan akan turun hujan ringan. Pada malam hari tersisa wilayah Kota Madiun saja yang masih dilanda hujan petir. Juga ada 5 daerah yang masih hujan ringan seperti Batu, Kabupaten Malang, Magetan, Ngawi, dan Sampang. Sedangkan pada dini hari Jember menjadi wilayah satu-satunya yang masih turun hujan ringan. Wilayah lainnya di Jawa Timur akan bervariasi mulai cerah berawan hingga berkabut. Untuk kata Surabaya BMKG memprediksi akan turun hujan petir pada pagi hari dan hujan ringan di siang hari. Namun cuaca akan membaik pada malam hari karena langit Kota Pahlawan akan cerah berawan sepanjang malam hingga dini hari. Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 65 hingga 95 persen. Sekian informasi perangkiran cuaca di Jawa Timur hari ini Sabtu 26 November 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas.